Berkaitan tentang masalah hari raya yang dilakukan oleh jamaah awliya Jumat kemarin di Gunung Kidul Apakah itu bisa dibenarkan dari pandangan syariat Kemarin hari Jumat kemarin itu di Gunung Kidul, tepatnya di jamaah awliya Jamaah apa? Jamaah awliya Pimpinan mbah Benuh ya Mereka sudah hari raya Jadi jamaah gunung Kidul, jamaah awliya namanya nikum pun hari raya hari Jumat Dengan dasar katanya itu sudah komunikasi dengan Allah SWT Bahwa tanggal nikum pun hari raya Ini satu pendapat yang tidak bisa dibenarkan Karena masalah awal Ramadan dan hari raya menikah Ketentuan syariatnya harus ditentukan dengan rukyah Melihat hi Melihat hi hilal Sumuli rukyati Wa aftiruli rukyati Mulai puasa dengan melihat hilal Hari raya juga melihat nampu hi hilal Jadi tidak bisa di akal-akal Saya sudah komunikasi dengan Allah Komunikasi bagaimana maksudnya Jangan-jangan yang di komunikasi ini itu senes Allah tapi setan Ini tidak bisa dibenarkan Tidak bisa dibenarkan sama sekali Oleh karena itu Pendapat-pendapat nyelenes seperti ini Kita harus waspada Kelompok-kelompok yang menyimpang seperti ini Kita harus waspada Ikut jelas ulama yang jelas mawan Oke Sering-sering konsultasi dengan MUI Majelis Ulama Indonesia Dan saya perhatikan MUI juga sudah memberikan pernyataan Dan rencananya sebagian ormas Islam akan ke Gunung Gidul Untuk silaturahim dan melakukan pembinaan kepada jamaah ini Dan saya ingatkan ya jadi ustadz jadi tokoh nih ku Tidak mudah Karena kalau berpendapat salah diikuti oleh kaum muslimin Itu nanti dosanya ditanggung oleh yang berfatwa Yang sudah hari raya hari jumat berarti Masih kurang pintar nih ku Sabtu Jumat, Sabtu, Akhat, Senen, Selasa Paling tidak masih harus puasa lima hari Ini bahaya sekali pak Jadi ini tidak bisa dibenarkan oleh syariat Islam Dan kita Alhamdulillah mengikuti mayoritas ulama Kecuali mungkin sekedar beda antara rukyah sama hisap Nah mayoritas ulama dan muslimin Indonesia ini kan pakai rukyah Seperti MUI pemerintah itu pakai rukyah melihat di lalma Enten kelompok ormas Muhammadiyah ini ku memakai hisap Nah ini ku masih bisa ditolilir lah hisap ini Walaupun saya enggak berpendapat hisap ya Cuma masih ditolilir karena itu ilmiah Makanya gesernya cuma satu harinan lah biasanya Enggak ini sampai pintar lima hari Ini pun ngamur Ini pun ngamur banget Lanek Muhammadiyah pakai hisap Romadone lebih awal Sehari ditolilir MUI pun mentolilir Majelis ulama ayam bisa mentolilir Kita pun mentolilir Masih bisa oh ya enggak masalah Karena itu masih ada ilmiah-ilmiahnya sedikit Walaupun kulos secara pribadi enggak mengikuti hisap Tapi mengikuti rukyah Tapi yang ini pun buat nonton ilmiah-ilmiah iblas Eh sama sekali Itu enggak bisa dipertanggungjawabkan Dari leopo enggak ada Dan seperti ini enggak boleh Kemudian kaku Kemudian memaksa orang mengikuti pendapatnya Dan untuk pengikut-pengikutnya Saya nasihatkan untuk Jangan taklit kepada pimpinan seperti ini Karena urusan ibadah itu Berat nanti tanggungjawabnya di sisi Allah SWT